Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe Kita masuk ke bagian icon plus ya Kita pilih aspek rasio 1x1 Oke disini kita masukkan layar hitam dulu Kita masuk ke bagian media Lalu masuk ke bagian latar Kita masukkan layar hitam Kita paskan di durasi 32 detik ya Lalu kita bisa tambahkan tanda bit Untuk caranya kita klik saja bagian warna oran ini Oke seperti itu Kalian bisa ikuti Untuk semua detik-detiknya kalian bisa cek di deskripsi ya Sekarang kita skip videonya Nah kira-kira seperti ini Setelah itu kita bisa buat video mentah dulu ya Sebelum itu kita bisa keluar Kita masuk ke bagian icon plus Kita pilih aspek rasio 1x1 Kita masukkan 1 foto ya Kemudian kita tambahkan clip rapis Kita klik fotonya Lalu masuk ke bagian clip rapis Kita masukkan clip rapis yang kemoset Kita pilih yang bouncing Kita checklist Lalu kita panjangkan durasinya Kira-kira menjadi 6 detik Kemudian kita simpan Kita klik icon ini Kita export Oke jika sebutnya kita bisa hapus Kita masukkan 1 foto lagi Durasinya masih sama ya Yaitu 6 detik Kita tambahkan clip rapis Pilih clip rapis yang kemoset Lalu kita pilih yang bouncing ya Kita simpan videonya Nah jika sudah kita bisa keluar Kita masuk lagi ke bagian yang tadi ya Kita hapus layar hitamnya Nah setelah itu kita bisa masukkan foto ya Kita masukkan 1 foto Kita perlebar Kira-kira di detik 0.9,247 ya Oke seperti ini Nah setelah itu kita bisa masukkan effect ya Kita masuk ke bagian lapisan Pilih effect Kita masukkan effect yang ghosting Oke yang ini Kita hafalkan Paskan durasinya Nah jika sudah kita paskan layar Kita masuk ke bagian pengaturan Kita atur bagian parallax strength Menjadi 1 Kemudian bagian zoom strength Kita atur menjadi 4 ya Nah di bagian time speed Kita bisa atur menjadi 9 Kita bisa masukkan effect lagi Disini kita pilih effect yang berbeda ya Kita pilih yang scan replica Kita paskan layar Lalu masuk ke bagian pengaturan Kita setting bagian arrangement menjadi 1 Lalu bagian tab kita atur menjadi 4 Kemudian bagian space kita bisa nolkan ya Kita checklist Nah kemudian kita bisa masukkan video mentah yang barusan diekspor Yaitu video mentah tadi ya Oke yang ini Lalu kita bisa paskan layar Kita masuk ke bagian pemangkasan Kita pangkas seperti ini Lalu kita duplikat videonya Supaya pas durasinya Kita pangkas Kemudian kita bisa klik bagian video ya Kita masuk ke bagian kunci keyframe Kita pilih 3 titik Kita bisa fullkan layar dulu Kita geser ke kanan sedikit Kita pilih agen blast Kita perkecil videonya Kita geser ke kanan sedikit Kita pilih agen blast Nah seperti ini Nah jika sudah kita bisa masukkan lapisan foto Kita paskan garisnya di tanda bit ya Oke yang tanda ungu ini Kita masuk ke bagian lapisan Pilih media Kita masukkan foto yang ada garis tepinya Kalian bisa edit foto seperti ini di aplikasi pixel lab Kita fullkan durasinya Supaya pas dengan foto di atas ya Lalu kita perkecil ukurannya Untuk bagian foto di atas samping dan bawah Kita peri 4 foto ya Lalu kita bisa duplikat Kita geser durasinya Yaitu pas dengan tanda ungu ya Jadi kalian bisa lihat saja bagian tanda ungu di atas Seperti ini Kita geser fotonya Kita duplikat lagi Kita geser durasinya Terima kasih 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Setelah itu kita bisa masukkan foto lagi ya. Kita masukkan fotonya ada garis tepinya. Kita paskan durasinya. Jadi kita masih lakukan cara yang sama seperti sebelumnya. Kita pekecil. Untuk bagian foto samping atas dan bawah kita turun jadi 4 foto ya. Kita letakkan di sini. Lalu kita geser turasinya. Pas dengan tanda bit. Kita letakkan di sini. Lalu kita duplikat. Kita geser lagi turasinya. Kita pindahkan di atas. Setelah itu kita bisa geser. Kita duplikat. Kita pangkas turasinya. Kemudian kita letakkan di tengah ya. Seperti ini. Lalu kita duplikat lagi. Kita geser lagi. Kita perkecil fotonya. Kira-kira seperti ini. Oke kita lanjut lagi ya geser. Kita masukkan video lagi. Kita masukkan video mentahan ya. Kemudian kita bisa pangkas. Kita pangkas di detik 19,152. Juga sudah kita bisa masukkan effect. Atau kita tinggal tarik effect saja yang ini ya. Kita bisa panjangkan durasinya. Setelah itu kita masukkan lapisan foto lagi. Kita geser ke kanan sedikit. Kita masukkan lapisan foto. Kita paskan durasinya ya. Lalu kita perkecil fotonya. Kita letakkan di atas. Untuk bikin foto di atas dan bawah kita beri 3 foto ya. Lalu kita duplikat. Kita geser durasinya. Pas dengan tanda bit. Kita letakkan di tengah. Lalu kita duplikat lagi. Lalu kita duplikat lagi ya. Kita letakkan fotonya di bawah. Lalu kita atur durasinya. Lalu kita letakkan di samping sini. Lalu kita letakkan di tengah. Kita perbesar sedikit. Nah jika sudah kita duplikat lagi ya. Kita perkecil fotonya. Seperti itu. Lalu foto yang ini kita bisa perbesar. Kita letakkan di samping. Kita duplikat. Kita letakkan di samping. Nah seperti ini. Kalian bisa ikuti ya. Oke kita lanjut lagi ya des ya. Kita bisa masukkan foto. Kita masuk ke bagian media. Lalu kita bisa masukkan foto 12 yang sama ya. Oke setelah itu kita bisa klik fotonya. Kita pasikan ke tanda bit semua. Kemudian kita menuju ke bagian foto pertama. Yang ini. Kita bisa masukkan effect ya. Kita masuk ke bagian lapisan. Pilih effect. Kita masukkan effect yang focus overlay 2.0. Lalu kita bisa hapaskan layar. Kita masuk ke bagian pengaturan. Kita setting bagian overlay number ya. Kita atur menjadi 20. Lalu kita bisa pangkas effectnya menjadi 2. Kita bagi di playhead. Kita klik effect yang kedua. Masuk ke bagian pengaturan. Kita setting bagian zoom in out menjadi 2 ya. Untuk langkah selanjutnya kita menuju ke bagian foto kedua. Untuk bagian foto kedua sampai 4 kita tambahkan clip grafis. Kita bisa masukkan clip grafis yang sweet list. Kalian bisa dapatkan clip grafis ini di aplikasi Beatsync. Untuk cara downloadnya kalian bisa cek di video ini ya. Kita pilih nomor 4 semua. Oke jika sudah ditambahkan clip grafis kita bisa klik fotonya ya. Kita masuk ke bagian kotak dua ini. Lalu kita aktifkan bagian sama dengan. Kita zoom fotonya ya. Kalian bisa bebas mau zoom kemana. Setelah itu kita bisa geser. Dari foto ke 5 sampai 11 kita tambahkan clip grafis ya. Kita masukkan clip grafis yang ke motion. Pilih yang bouncing semua. Nah jika sudah kita bisa klik foto yang ke 6. Oke yang ini. Kita masuk ke bagian gambar api miring ini. Kita balikkan ya atau kita cerminkan. Seperti itu. Jadi kita buat secara bergandian ya. Kita loncat satu foto saja. Nanti hasilnya seperti ini. Untuk bagian foto ke 12 kita bisa masukkan clip grafis. Kita masukkan clip grafis yang sweet list. Pilih nomor 4. Untuk foto ke 12 kita bisa masukkan lapisan foto ya. Kita masuk ke bagian lapisan. Pilih media. Kita bisa masukkan foto yang sudah dihilangkan backgroundnya. Oke yang ini. Kita paskan durasinya. Lalu kita fullkan layar. Kita bisa geser ke kiri dulu. Kita beri kunci keyframe ya. Kita geser kanan sedikit. Kira-kira di tengah. Kita beri kunci keyframe. Kita beri kunci keyframe. Kita geser fotonya ke kanan. Nah seperti itu. Oh iya bagian efek partikel ini kita bisa pangkas dulu. Setelah itu kita bisa lanjut lagi ya guys ya. Kita bisa masukkan foto. Kita masukkan foto yang sama seperti ini. Oke foto yang sama seperti lapisan ini. Kita masukkan 4 foto yang sama. Lalu kita paskan kelekatan rapid semua. Kemudian kita bisa tambahkan klip grafis. Kita masukkan klip grafis yang sweet list. Yaitu bagian foto ke satu ya. Kita pilih nomor 4. Lalu bagian foto kedua sampai ke 4. Kita gunakan klip grafis yang democent. Oke yang ini. Sama semua ya. Jika sudah kita bisa masukkan efek berketip. Kita masuk ke bagian lapisan film media. Masukkan video mentahannya. Oke yang ini. Kita pangkas. Lalu kita pulikan layar. Kita masuk ke bagian menyambur. Kita klik yang memperbanyak. Kita checklist. Lalu bagian foto yang ada klip grafis. Sponsingnya kita bisa balikkan foto ya. Sama seperti sebelumnya. Kita klik foto yang ini. Masuk ke bagian gambar api mirip. Kita balikkan atau cerminkan. Nah seperti itu. Lalu bagian foto keempat ini. Kita masukkan lapisan foto. Di sini kita masukkan lapisan foto yang sudah dihilangkan backgroundnya. Kita paskan layar. Kita geser ke kanan dulu. Kita break and press. Kita masukkan kunci keyframe. Kita pindahkan ke tengah. Nah seperti itu. Kita checklist. Setelah itu kita bisa masukkan foto lagi ya. Kita bisa masukkan 9 foto. Lalu kita paskan ke tanda bit semua ya. Setelah itu kita bisa masukkan klip grafis. Kita masukkan klip grafis yang bonsing semua. Untuk foto pertama kita gunakan klip grafis yang sweet lace ya. Untuk foto seterusnya kita gunakan klip grafis yang bonsing semua. Jika sudah kita bisa klik foto yang pertama. Kita bisa masukkan efek berketip. Kita tinggal duplikat yang tadi ya. Oke yang ini. Kita duplikat. Kita geser. Setelah itu bagian foto yang ada klip grafis. Sponsing kita bisa cerminkan. Atau kita balikkan foto ya. Kita klik foto yang ketiga. Masuk ke bagian gambar api miring. Kita cerminkan. Nah seperti itu. Jadi kita loncat satu foto saja. Lalu bagian foto ke delapan sampai sembilan. Kita masukkan lapisan foto ya. Kita masukkan lapisan foto yang tidak ada backgroundnya. Kita fullkan layar. Kita geser ke kiri. Kemudian kita tambahkan kunci kebram. Kita geser ke tengah. Kita beri agen blush. Kita geser fotonya ke tengah. Kita cek list. Untuk selanjutnya kita bisa masukkan 16 foto. Setelah itu kita paskan ke tanda bit semua. Setelah itu bagian foto ke satu. Kita tambahkan klip grafis. Kita gunakan klip grafis yang sweet list. Pilih nomor 4. Kita juga tambahkan efek berkedip ya. Kita tinggal duplikat. Lalu kita tinggal geser. Kemudian kita menuju lagi bagian foto ke dua sampai enam. Bagian foto ke dua sampai enam kita gunakan klip grafis yang bouncing ya. Atau kemosen. Untuk bagian foto ke dua sampai enam kita bisa balikkan foto ya. Untuk caranya masih sama seperti sebelumnya. Kita tinggal cerminkan. Yaitu kita loncat satu foto. Lalu bagian foto ke tujuh sampai dua belas kita masukkan lapisan foto. Oke yang ini. Kita masukkan lapisan foto satu. Di sini kita masukkan lapisan fotonya ada garis tepinya ya. Kita pasukan di durasi foto dua belas. Kira-kira enam foto. Kita perbesar sedikit. Lalu kita juga tambahkan animasi masuk ya. Kita gunakan animasi masuk yang jatuh. Kita duplikat. Kita deser durasinya sesuai dengan tanda bit. Kita perkecil fotonya. Seperti ini. Kalian bisa ikuti ya. Oke setelah itu kita lanjut lagi ya. Kita menuju ke bagian foto 13. Ini di foto 13 sampai 15. Kita masukkan ke grafis. Kita masukkan klip grafis yang bouncing. Atau ke motion. Setelah itu bikin foto ke 14 sampai 15. Kita masukkan lapisan foto. Kita masukkan lapisan foto yang sudah dilanggar di kronnya. Durasinya dua foto ya. Kita perbesar. Kita perikunci keyframe. Kita latarkan di tangan. Beri agar belas. Kita perkecil fotonya. Seperti ini. Kita geser ke paling kanan. Kita beri agar belas. Lalu kita paskan layar. Dan untuk foto ke 16 kita bisa masukkan klip grafis ya. Kita gunakan klip grafis yang sweet list. Pilih nomor 4. Kita juga tambahkan video ke dapet tip. Kita tinggal duplikat. Lalu kita geser. Oke setelah itu kita kembali lagi bagian yang awal ya. Kira-kira di bagian foto keempat. Yang ini. Kira-kira bagian foto keempat ya. Di sini kita bisa masukkan lapisan layar putih ya. Kita masuk ke bagian lapisan film media. Lalu masuk ke bagian latar. Sebelum itu kita bisa masuk dulu ke bagian setelah. Kita ubah bagian turasi lapisan default proyek. Menjadi 0,3 detik. Kita cek list. Kita masukkan layar putih ya. Kita full kan. Lalu kita scroll bawah. Masuk ke bagian menyambur. Kita klik yang hamparan. Lalu bagian opasitas kita turun menjadi 70%. Kita cek list. Lalu kita duplikat. Kita pindahkan ke semua foto. Kalian bisa tambahkan layar putih sampai foto yang terakhir ya. Produk durasinya kita bisa ubah menjadi setengah foto ya. Oke setelah itu kita deser ke paling kiri. Kita juga tambahkan layar putih ya. Kita tinggal duplikat. Yang ini. Kita geser ke paling kiri. Lalu kita bisa duplikat. Kita geser ke foto sebelahnya ya. Kita latarkan di depan foto. Seperti ini. Oke sekarang sudah selesai semua ya. Kita tinggal simpan hasil editannya. Kita masuk ke bagian ekon ini. Lalu kita ekspor. Kita tunggu sampai selesai. Oke setelah selesai untuk hasil akhirnya seperti ini. Selamat menikmati. Terima kasih. Oke kira-kira seperti itu hasilnya Oke mungkin cukup sekian tutorial dari saya kali ini Semoga bermanfaat buat teman-teman semua Dan jika ada kekurangan saya mohon maaf ya Oke sampai jumpa di video saya selanjutnya